Intro Puluhan petugas gabungan dari Polsek Sunggal TNI dan Muspika harus menyusuri perkampungan melakukan penggerbekan di dua lokasi kampung narkoba. Yang pertama dilakukan di Jalan TB Simatupang Gang Wakaf, Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, Sumatera Utara. Penggerbekan membuat penghuni rumah tidak berdaya melihat kedatangan petugas yang langsung melakukan penggeledahan rumah yang sudah menjadi target petugas dijadikan lokasi tempat untuk pesta narkoba. Dalam penggeledahan, petugas berhasil mendapatkan sabu sebanyak dua bungkus paket plastik kecil dan puluhan alat isap. Tidak hanya penggeledahan rumah, bahkan petugas berhasil ringkus seorang yang diduga pengedar, namun saat akan diamankan tersangka menolak dan menangis di hadapan petugas. Penggerbekan pun dilanjutkan petugas gabungan ke Jalan Balai Desa Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Petugas mengejar salah satu pengedar narkoba yang berusaha melarikan diri sambil membawa ganja, namun berhasil diringkus oleh petugas. Dari hasil penggerbekan di dua lokasi, petugas amankan 10 pengedar dan pengguna narkoba, 5 kg ganja kering, 5 bungkus sabu paket kecil, 2 unit mesin judi jackpot, dan puluhan alat isap sabu. Diketahui di dua lokasi kampung narkoba ini sudah sering digerbek polisi, namun bisnis peredaran narkoba di kampung PA. Yang diamankan, kita sore hari ini bersama Musbika, Kecamatan Sunggal, melaksanakan pergiatan grebek kampung narkoba, di mana terindikasi ada beberapa lingkungan di Kelurahan Lalang yang terindikasi dijadikan sebagai base camp tempat peredaran narkoba. Sehingga tadi hasil dari penggerbekan kita temukan 6 orang tersahka dan juga barang bukti berupa sabu-sabu dan juga beberapa kilo ganja yang kita temukan di tempat kejadian perkara. Dan hal ini menunjukkan bahwa perlunya kerjasama dengan masyarakat untuk memelihara lingkungan supaya terpelihara dari peredaran gerak narkoba. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!